Selamat pagi, rakyat. Pagi. Ini ada kabar yang tidak menyenangkan lagi. Orang kena kasus narkoba. Betul. Memang paling enak itu narkobanya bukan narkoba yang itu. Apa? Ada narkoba nasi karobakwan. Narkoba! Kalau kita makan itu gak apa-apa. Tapi kalau narkoba yang obat-obatan terlarang itu ya udah janganlah. Yang jelas itu yang menyedihkan adalah jatuh ke lubang yang sama. Bisa diambil pajaran ketika awal kejadian. Tapi ya langsung saja yuk kita panggilkan saja ya. Itu kan manusia lah tempatnya salah. Tapi kita akan tanya langsung sama pengacaranya. Oke yuk ini dia Ibu Elsa Sharif. Welsa. Halo! Halo, Ibu Elsa apa kabar? Saya pangling ketemu Bu Elsa ya. Pangling juga ke limitsmu. Kemudian, kaya hijab sih nilain. Ini loh. Ke hijab, Bu Elsa. Maaf, kayak mama dedek. Saya udah jauh ngeliat Bu Elsa itu tambah cantik. Wah, Elsa Frozen nih. Let it go. Let it go. Wah, ternyata Mbak Elsa Sarip. Silahkan duduk Mbak Elsa. Oke, thank you. Bu Elsa, ini mengejutkan semua orang. Pernah tertangkap, kemudian tertangkap lagi. Bagi yang kecewa sebetulnya. Tapi kan kita juga tidak tahu apa dibalik cerita ini. Betul ya Bu Elsa ya? Sebelum kita ngobrol sama Bu Elsa, kita lihat dulu. Ini katanya di artikel aku lihat dibaca di mana-mana tuh. Katanya supirnya dulu yang ketangkep. Abis itu baru ke Amarzoninya. Kita lihat ini dia nih. Sosok supir Amarzoni yang buka jalan suami Iris Bellat ditangkep polisi. Ini pengakuan nih. Jadi ceritanya kronologisnya itu seperti apa? Jadi ini bukan supir antarjemput. Lebih ke supir angker jemput. Karena udah... Pribadinya maksudnya. Gimana Bu Elsa? Sebetulnya kejadian yang sebetulnya itu seperti apa? Ya seperti dijelaskan oleh Bapak Kapolres ya. Bahwa itu kronologisnya demikian. Jadi drivernya terlebih dahulu yang tertangkap. Iya. Kemudian buka suara bahwa itu ada titipan dari Amarzoni begitu? Bukan ada. Sebetulnya menurut keterangan dari Bapak Kapolres waktu itu juga karena ada yang memesan. Oke. Karena kalau klien saya sama sekali tidak tahu bagaimana membeli atas garupa dia nggak berhubungan langsung. Oke oke. Tapi kondisi Amarzoni sendiri terakhir Bu Elsa ketemu kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Baru bisa ketemu katanya hari Jumat itu? Bagaimana kondisi? Waktu itu datang asisten saya hari kemis. Oh tidak lah. Bu Elsa baru hari Jumat. Saya hari Jumat. Bagaimana kondisinya Bu? Kondisinya sehat cuman saya melihat waktu melihat saya. Dia kan minta-minta dari hari kemis ketemu saya. Kebetulan hari kemis itu saya sibuk sekali ya. Full sampai jam 9 malam tuh saya bekerja. Saya bilang saya nggak bisa datang. Terus saya janji datang hari Jumat. Karena adiknya Aditya ayo Bu masih semangat datang dong Bu. Aditya Zoni adiknya. Iya. Jadi akhirnya saya bilang iya saya datang. Dan ternyata memang mau komprensi pers. Saya bilang gini Amar saya bantu kamu ya. Tapi dengan syarat kamu harus kembali menjadi orang normal. Melepaskan dirinya dari barang-barang haram itulah. Lepaskan dari jeratan itu. Iya. Dan juga. Dan waktu saya mengatakan ini inget dong istri cantik. Anak. Anak yang lucu. Dan orang tua bapaknya dan semua keluarga kan. Merasa kecewa. Baru saya ngomong gitu langsung dia nangis gitu. Ya Bu saya janji. Ibu bantu saya. Ya saya bilang saya bantu kamu. Karena tuh dia kan korban ya. Korban dari bandar-bandar narkopa ini. Tapi yang ditemukan itu. Satu gram sabu itu Bu. Apa benar? Barang buktinya itu. Barang bukti yang itu ada di penyidik ya kami. Nanti kan ada BAP yang tambahan itu kan. Tentang barang bukti segar rupa. Ini kan baru pertama. Oke. Baru pertama dan penetapan tersangka. Oke. Sebelum kita lanjutkan ini ada tayangan ketika Amar Zoni meminta maaf. Dan juga kondisi dari Iris Bella. Yuk ini dia. Oke. Jadi kalau melihat seperti itu. Apakah Iris Bella tidak mengetahui berarti ya tampaknya. Kalau dari statement seperti itu tampaknya. Tampaknya. Tampaknya dia istrinya Iris Bellanya gak tahu. Mungkin tidak tahu ya. Mungkin iya. Ya kalau dia tahu mungkin udah dijaga. Ya pasti dijaga juga. Dan ini sekarang ini kan edukasi juga nih Bu. Buat orang-orang kan ada nih. Orang yang tertangkap karena kasus narkoba ini. Ada yang dipenjara. Ada yang direhabilitasi. Nah ini yang direhabilitasi seperti apa. Yang dipenjara seperti apa. Kriterianya ya. Ya. Kriterianya dia adalah korban ya. Kalau sampai orang kan saya mohon supaya publik ataupun masyarakat jangan selalu menghujat atau mengisolasikan ya. Karena kenapa dua kali. Berarti dia rehab yang terdahulu belum bisa. Maksimal. Belum total. Sehingga kita meminta dia supaya bisa direhab. Oke. Kalau dia direhab kan harusnya didukung ya. Jangan diisolasi sehingga kalau diisolasi makin dia. Kondisi makin buruk. Makin buruk. Nanti kalau misalnya akhirnya sangat ketergantungan kepada narkoba ini. Membuat dia nantinya terpuruk dan tidak punya uang. Bisa digunakan oleh para bandar narkoba untuk kembali. Untuk kembali menjerat. Kembali dan dia diikat untuk bisa menyebarkan narkoba ini lagi. Itu yang saya khawatirkan. Katanya itu ya kriteriannya kalau pemakai itu rehab. Iya. Tapi kalau pengedar itu dihukuk. Betul seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai dia akhirnya kesana. Kalau dia sangat tergantung dan tidak dipedulikan oleh kita semua. Jadi saya itu turun tangan ya untuk supaya menyelamatkan dia. Dan saya akan mengajukan untuk rehabilitasi. Berarti sampai sekarang belum ada keputusan direhab atau dihukumnya belum? Ya surat sudah saya masukkan dan saya sudah bicarakan dengan Lisan. Dan pihak keluarga juga meminta Amar Zoni diharapkan untuk rehabilitasi. Betul. Ya harapan mudah-mudahan ini menjadi contoh buat masyarakat ya. Jangan pernah mencoba walaupun sekecil apapun ya. Ini nggak mandang artis atau siapapun. Polisi dan segal DPR semuanya bisa kena. Kalau memang kita tidak kuat-kuat temannya. Dan juga lingkungan kita menggoda terus. Jadi saya bilang dia memang harus direhab, diisolasi dari kelingkungannya yang mengganggu dia. Karena kalau narkoba itu tinggal menunggu waktu aja. Antara duitnya habis, karakter dia berubah atau dia mati. Betul kan mungkin itu yang rata-rata tuh gitu. Bu itu yang saya baca katanya, betul nggak sih ini efek dari bulian orang-orang mengenai fisik Amar Zoni yang dulu itu atletis sekali. Sekarang itu cukup gemuk. Sehingga akhirnya diputuskan untuk mungkin menggunakan itu untuk menguruskan badan. Apa betul? Salah satu pemicunya itu. Ya banyak yang demikian ya. Tapi saya nggak tahu kalau soal Amar Zoni ya. Tapi waktu bicara dengan saya, kan kita cukup panjang waktu itu. Dari jam 5, eh jam setengah 5 sampai malam sekali jam setelah kompresi pers di Ores. Dia bilang, iya saya mau sehat Bu. Dia bilang gini, saya mau olahraga tempatnya. Atlet kan dia? Ya, saya mau olahraga mau sispek lagi. Jadi saya kasih semangat ya. Itu pun juga dia nggak mau mandi. Saya bilang, eh mandi. Saya bilang nanti mau kompresi pers mandi. Baru ulang-ulang saya dorong-dorong untuk mandi. Terus bajunya nggak ada. Ya saya suruh keluarga ambilin bajunya. Jadi bisa lihat ya bahwa dia juga down. Down. Stress sekali. Ada komunikasi nggak Mbak Elsa sama istri, sama Iris Bella? Karena sampai sekarang tidak ditemukan. Maksudnya tidak muncul ke publik. Iya mungkin. Pasti down Iris Bella. Karena beberapa hari sebelum kejadian, Iris Bella baru dari rumah saya. Saya ada acara bikin konten. Oh kita juga ya. Kondisinya masih bawa anaknya. Masih nanya kabarnya. Bahkan ada cerita kata sebuah tayangan, Iris Bella menyebutkan tentang akhir cerita dari rumah tangganya tuh yang kurang happy ending. Katanya seperti itu. Kita lihat tayangannya. Jadi maksudnya tadi bahwa menikah itu adalah bukan akhir kebahagiaan dalam sebuah hubungan. Tapi sebuah perjuangan mungkin seperti itu ya. Atau itu adalah sebuah isarat bahwa dia tidak happy atau gimana ya? Ya insya Allah happy lah ya. Dengan anak saja seorang ibu itu sudah happy. Nanti lebih lengkap dengan suami. Cuma netizen aja gak nyambung nyambung. Berarti itu perkiraan saya bahwa bukan puncak dari sebuah hubungan tapi itu perjuangan mungkin itu ya. Setiap namanya perkawinan itu ada saja ujian yang nantinya akhirnya happy ending terus. Tapi itulah namanya variasi kehidupan kita dalam perkawinan. Yang unik netizen tuh yang ngomongin soal netizen jeli banget. Kemarin bahkan katanya warna orange yang dipakai oleh Amar Zoni dibanding dengan siapa yang kasus D itu kemarin. Itu katanya berbeda. Enggak sama. Sama. Iya sejak netizen tuh. Penyidik yang memberikan makanya depan saya kok sama semuanya. Jadi sama ya semua ya. Sama. Nomor-nomornya pokoknya waktu itu udah siapin tiga ya tiga-tiga. Mungkin bajunya kelunturan kali ah. Sebenernya sama aja cuman kan ada beberapa tipu pasti. Tapi ini beda liat. Yang ini tuh yang justru yang Amar Zoni yang pada umumnya. Iya. Ini berkerah. Itu yang berbeda. Iya. Waktu Amar Zoni pakai baju ini memang penyidik ya. Nah berarti yang sama dengan semua orang itu ada yang Amar Zoni. Amar Zoni yang umum. Yang itu kok ada berkerah ya. Gak tau deh. Restimewa. Gak tau aku mau wakil netizen loh. Iya bener-bener. Liat aja dibandingin lagi. Mungkin ada tipe-tipenya kali. Iya. Ya mungkin bajunya lagi abis kali. Lagi abis bener aja. Mungkin. Ada kan gak semua orange gitu nih. Ibu juga ada orange-orangenya bukan ya bu ya. Tapi gue rasa udah ngobrol sama Amar Zoni belum. Maksudnya menceritakan bahwa kondisi begini kan pasti ada konsekuensi. Betul. Ya mungkin di dunia keartisan. Waktu itu saya pernah juga kena permasalahan seperti ini. Ini pernah Raffi. Pernah saya. Tapi kan saya Alhamdulillah udah aman. Ya udah aman. Ya ibaratnya tetep aja lah. Gak boleh lah. Pokoknya apapun obat-obatan itu mau ditawarin temen kek. Yang belum ada di undang-undang. Yang udah ada di undang-undang. Itu gak boleh. Karena merusak juga. Itu merusak juga. Nah. Jiwa anda pikiran kita. Udah ngobrol sama Amar Zoni belum? Ini kan pasti nih kayak misalnya ada kontrak-kontrak yang kayak waktu itu saya nih. Ada yang diminta kembalikan uangnya. Ada yang di stop. Ada yang begini. Ada yang begini. Ada yang putus kontrak dan lain-lain. Apakah itu sudah di obrolin sama Amar Zoni. Ya meskipun kita semua tidak mau ya. Itu kan tidak mau terjadi. Betul. Saya pada hari Jumat itu belum menjelaskan hal apapun. Karena saya masih menguatkan hatinya. Amar. Amar mentalnya. Untuk supaya dia segera mandi. Bagaimana dia harus. Mandi saja harus diingatkan saat itu. Ya karena dalam. Terus jatuh. Dia mak. Saya bilang nanti ini mau kompresifnya. Kamu harus bicara. Tadinya gak mau bicara. Dia mungkin malu apa segala. Udah kamu harus bicara. Terus saya bilang bicara. Kita latih. Itu pun dia gugupnya setengah mati. Padahal dia artis kan. Saya harus ajarkan. Saya bilang. Kamu insaf gak? Ya kamu katakan. Tekad kamu di depan publik. Bahwa saya akan. Berubah. Berubah. Tidak seperti ini. Itu. Terus depan dia. Terus waktu mau berangkat. Langsung pergi ke bawah ya. Kita di lantai empat. Itu pun dia gugup. Saya pegangin tangannya. Terus saya baca. Ya coba. Baca Al-Fatihah dulu. Baca Robis Rohli dulu. Supaya lancar. Ternyata waktu kejadiannya. Udah meledak nangisnya. Emosional ya. Emosional ya. Terus udah tuh. Kata-katanya bahwa. Saat akan berubah pun. Kelupaan. Gak bisa ngomong lagi dia. Ya iya iya. Ya saya sini. Menjadi pelajaran. Tidak hanya untuk Kamar Zoni. Betul. Untuk semua pihak. Karena narkoba itu. Tidak memandang bulu. Tidak memandang bulu. Bener. Mau orang kaya. Orang pejabat. Pejabat. Biasanya. Anak kecil. Juga sekarang bahaya. Polisi aja kalau kena juga sekarang. Disitar. Kalau kena terus-terusan. Bisa dicopot dari jabatannya. Oh iya bener. Semuanya. Hakim, jaksa. Waktu itu aja. Waktu saya di rehabilitasi tuh. Semuanya tuh ada yang. Sekarang lagi ada persidangan. Narkoba juga di Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuh makanya. Polisi juga. Jadi memang gak pandang bulu ini. Kejahatan ini. Jauhi lah narkoba lah. Jadi buat anak-anak muda. Karena sekarang. Kasian itu. Anak-anak SD tuh. Udah ditawar-tawarin bu. Betul. Bentuknya pun beda-beda. Ada yang bentuk permen. Ini permen. Sekarang apalagi udah masuk ke roko-roko elektrik. Aduh. Udah. Makanya buat pemirsa dirumah. Jauhi narkoba deketi duda. Cana. Ya udah. Terima kasih ya. Terima kasih ini. Kehormatan buat kita semuanya. Terima kasih buat saya. Terus. Itu salam untuk Amar Zoni. Semangat. Supaya bisa lewatin itu. Oke Amar Zoni. Amin. Kita semuanya berdoa. Karena tidak ada kata terlambat untuk manusia bisa berubah ke jalan yang baik. Oke. Kalau tadi ada inisial AZ. Kita sebut-sebut. Betul. Sedang dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Tapi ya ternyata ada lagi nih. Yang lagi dicari-cari juga. Kali ini inisialnya AG. Dan ini inisial AG. Kalau Amar Zoni memang dia gugup. Ini juga sama orangnya tidak bisa bicara. Oke nanti. Kenapa nanti kita akan ngobrol sama dia. Saat lagi tetap disini di FVP. Jangan lupa. Jangan lupa.